Ya, hai! Kembali lagi di Start Rukna Studio. Kali ini aku akan memberikan referensi desain Ruko dengan ukuran 4x10 meter. Yang memiliki tampilan modern tentu saja sangat cocok diterapkan di lingkungan rumah kalian. Desain ini cukup banyak di request di kolom komentar, jadi buat kalian yang ingin dibuatkan desain rumah secara gratis bisa langsung tulis di kolom komentar. Yuk langsung saja ke gambaran denah Ruko-nya. Pada denah lantai 1 terdapat area parkiran, dan di depan area parkiran terdapat area Ruko dengan ukuran 4x4 meter, dan di bawah tangga ada kamar mandi. Lalu masuk melalui pintu ke area rumah tinggal. Pertama-tama terdapat ruang tamu dengan ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 2 meter. Dan di sampingnya terdapat kamar mandi dengan ukuran panjang 2 meter dan lebarnya 1,2 meter. Di depan kamar mandi terdapat kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya juga 2,5 meter. Dan yang terakhir pada lantai 1 ada dapur dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 1,5 meter. Ya sekian untuk penjelasan denah lantai 1, selanjutnya aku akan menjelaskan denah dari lantai 2. Naik melalui tangga, di sebelah kiri terdapat kamar tidur utama dengan ukuran panjang 4 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dan di depan kamar tidur utama terdapat kamar tidur anak dengan ukuran panjang 2,5 meter dan lebarnya 2,5 meter. Dan pada area rukut terdapat area ruang makan dengan ukuran panjang 4 meter dan lebarnya juga 4 meter. Setelah kalian melihat dan mendengarkan penjelasan tentang referensi denah rumah tadi, selanjutnya aku akan memberikan video simulasi tentang rumah tersebut. Ya ini dia tampilan eksteria rukunya. Pada bagian depan terdapat parkiran motor. Dan untuk fasad ruko hanya menggunakan susunan kayu. Dan terdapat tanaman sebagai penghijau. Di bagian depan terdapat pintu kaca dan jendela dari bawah lantai 1 hingga atas menggunakan kaca. Agar ruangan di dalamnya terkesan lebih luas. Lalu untuk di lantai 2 terdapat area pot tanaman. Dan susunan kayu berjejer yang memungkinkan sirkulasi udara masuk secara lebih. Agar ruangan di dalamnya terasa lebih segar. Dan terlaki untuk atapnya menggunakan atap dak miring. Ya sekian penjelasan dari eksterior rumahnya. Selanjutnya kita akan masuk melalui toko di bagian depan dan membahas sedikit interiornya. Pertama-tama pada area toko di lantai 1 terdapat meja bar. Dengan ukuran ruangan 4x4 meter dengan ada kamar mandi di bagian bawah tangga. Lalu naik ke tangga terdapat meja makan dengan susunan memanjang. Dan ada sekat tumbuhan demi memberi kesan jarak pada meja. Lalu masuk ke area rumah tinggalnya. Nanti masuk melalui pintu terdapat langsung ruang tamu yang berada di depan kamar mandi. Dengan sofa memanjang berwarna hitam dan bantal-bantalnya juga. Selanjutnya setelah ruang tamu terdapat kamar mandi. Dan di samping kamar mandi ada kamar tidur yang pertama dengan ukuran 2,5x2,5 meter. Setelah itu ada dapur dengan ukuran 2,5x1,5 meter. Dan untuk di bagian lantai 2 terdapat 2 kamar tidur. Dengan kamar tidur utama yang memiliki ukuran 4x2,5 meter. Dan kamar anak dengan ukuran 2x2,5 meter. Ya sekian dulu penjelasan simulasi interiornya. Selanjutnya silahkan menyaksikan videonya dengan tenang. Terima kasih. 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 Terima kasih.